Intro Assalamualaikum guys King Chess balik lagi di video kali ini Kali ini saya pengen bahas partai catur ya Antara Nigel Short melawan Richard Mills Yang terjadi pada 1976 Oke langsung aja kita masuk ke partainya Disini Nigel sebagai putih dan Richard megang hitam Permainan dimulai dengan E4 dan D6 Oke ini adalah pembukaan pirek defense Dilanjut D4 dan kuda F6 Next kuda ke C3 dan pion D6 Persiapan fianchetto gajah dan rakaduk pendek Nigel membalas dengan pengembangan gajahnya ke C4 Sebutan opening Selain defense, gambit, ada juga yang disebut system Seperti di posisi ini disebut helm of system Oke Richard gajah G7 Memang gajah dan kuda ini sudah terbuka jalannya Tapi Nigel menunda mengembangkannya Dan memilih menteri E2 untuk membackup pion Kuda C6 jawaban Richard disini Untuk menyerang pion Serangan itu dibiarkan Dan Nigel memilih pion E5 Jelas Richard memilih makan pion yang gratis ini Sekaligus menyerang menteri dan pion C2 dengan ancaman skak benteng Jika menteri mau kabur Hanya ketiga petak ini ya Untuk melindungi skak benteng Tapi apakah kalian tahu Jawaban Nigel disini Dia memilih makan kuda dengan pion Dan mengorbankan menterinya Ya kalian gak salah lihat Memang baru tujuh langkah Dia sudah mengorbankan menterinya Richard menerima pengorbanan Dan memakan menteri dengan kuda Dan Nigel pion kali gajah Ingat ya Jika kuda kali kuda Maka pion kali benteng promosi menteri Jadi Richard benteng G8 Kuda kali kuda Dan benteng kali pion Menteri dan dua pion Ditukar dengan tiga perwira Oke dilanjut Nigel gajah ke H6 Menyerang benteng Dan benteng mundur ke G8 Disini Nigel rokada panjang Bisa kita lihat disini Benefit buat putih dari pertarungan di awal tadi Dua gajah yang sangat kuat Dua kuda yang sudah berkembang Dan dua benteng yang sudah terhubung Sementara hitam Hanya gajah yang bisa melihat ke arah petak H3 Dan yang lain tidak bisa bergerak Tentu saja posisi putih sangat-sangat baik Next ya Pion E6 oleh Richard membuka pandangan menteri Dan pion H4 dari Nigel Mencegah pion maju yang akan menjebak gajah Gajah ke G7 Mencoba mengaktifkan gajahnya Dan kuda E4 oleh Nigel Pion F6 pilihan Richard disini Agar aja bisa ke F7 Dan benteng keluar dari kandangnya Dibalas kuda F4 oleh Nigel Menyerang pion dua kali Dan raja F7 dibalas benteng S1 Di posisi ini Kalian jangan sembrono Menyerang perwira putih dengan pion ya Karena serangan ini bisa berujung skakster Misal disini Yang paling menjanjikan adalah pion D5 Terlihat double attack ya Tapi putih bisa membalas dengan kuda kali D5 Jika pion kali kuda Maka gajah kali pion skak Raja jangan ke E8 ya Karena kuda D6 double skak Skak mat Jadi raja ke E7 Lanjut kuda C5 discover skak Jika raja D6 kuda kali pion skak mat ya Jadi raja menutup skak Benteng kali gajah skak Dan raja F7 Bisa benteng D6 discover skak skakster Tapi lebih menjanjikan benteng D ke E1 Ancaman mat 1 Dengan benteng E7 double skak Jadi pion G5 buat ngasih jalan raja Dan pion H5 Buat nutup jalan raja Buka tutup jalan Benteng E7 Menutup gajah agar raja bisa ke F8 Dan benteng E8 discover skak Sekaligus menutup raja ke F8 Terpaksa menteri kali gajah Dan benteng E7 skak mat Sengaja saya banyak analisis Biar kalian gak penasaran Oke balik lagi Disini Richard tau Pion E nya perlu dilindungi Jadi benteng Ikut melindungi pion ke E8 Pion G4 dan pion A5 Keduanya Sama-sama ingin mendobrak pertahanan lawannya Nigel pion A3 Dan pion B5 menyerang gajah Dan gajah mundur ke A2 Tetap membidik pertahanan raja dari jauh Benteng E7 oleh hitam Dibalas pion G5 Menyerang pion 2 kali Tapi pion ini juga menutup jalan kabur buat gajah Gerakan simpul oleh Richard Dengan pion F5 menyerang kuda Kuda masuk ke F6 Serangan garpu gajah dan pion Gajah C8 Dan kuda kali pion Pion C5 oleh Richard Dibalas pion H5 oleh Nigel Richard pion kali pion Dan Nigel pion G6 sekak Raja G8 Kuda F6 sekak Raja H8 Dan kuda kali pion Disini Richard J. Mills menyerah Ya Jika masih lanjutin nih permainan Disini kuda nyerang menteri ya Dan pion G udah geregetan pengen sekak raja Kalau menteri kabur ke B6 Maka pion G7 sekak Langkah paksa benteng kali pion Dan gajah kali benteng sekak mat Opsi lain disini gajah kali kuda Maka benteng kali gajah Jika benteng kali benteng Maka pion maju sekak mat ya Atau benteng mencegah pion maju Maka kuda kali pion Menyerang benteng 2 kali Menteri ikut melindungi benteng Gajah kali benteng sekak Menteri kali gajah Kuda kali menteri sekak Dan raja kali kuda Benteng dan gajah Adalah keunggulan putih pada endgame Jelas insyaallah dia akan menang Akibat penukaran menteri yang sepadan Di awal game Nigel Shorts bisa menuai buah manisnya pada ending Dan okelah guys Sekian dulu video kali ini Banyak salah-salah ke atas Saya mohon maaf Salam King Chess Terima kasih Terima kasih Terima kasih.